selamat menikmati dengan berjarak 3 meter kali ini peserta ferry akan memindahkan bola teman-teman bisa menggunakan apa saja yang ada di rumah ya selamat menjaksikan selamat menikmati wabarakatuh halo teman-teman bagaimana kabarnya hari ini semoga teman-teman dan ayah muda semuanya sehat dan selalu dilindungi Allah nah teman-teman siapa tahu tema kita apa tema kita adalah tanaman menyehatkan ciptaan Allah baik teman-teman ternyata buah papaya ini banyak sekali bermanfaatnya selain menyehatkan buku kita menyehatkan mata kita ternyata buah papaya juga melancarkan pencernaan nah selain itu teman-teman buah papaya juga menjaga pulih kita yang terbakar sinyal matahari nah selain itu banyak sekali manfaatnya oke baik teman-teman kita sudah siap untuk membuat es buah papaya nah let's go teman-teman apa saja sih nanti yang kita butuhkan teman-teman jangan lupa ya buah papaya yang sudah dipupas lalu boleh ditemani dengan buah-buah lainnya nah yang ada di rumah ya teman-teman misalnya ustada misalnya ustada hari ini buah papayanya biar ada temannya ustada beri buah pengkoa nah selain buah pengkoa biar ada temannya lagi ustada beri buah nanas teman-teman kalau tidak ada di rumah buah-buah nanas boleh diganti dengan buah lainnya siap teman-teman oke let's go kita potong-potong dulu ya baik teman-teman yang pertama kita potong buah papayanya teman-teman saat memotong buah papaya hati-hati ya karena pisaunya berbahaya jadi teman-teman harus fokus jangan lupa juga teman-teman buahnya sebelum kita potong jangan lupa dicuci ya biar dua papayanya ada temannya teman-teman boleh oke boleh dipotong membentuk sisi empat atau kotak membentuk kotak teman-teman boleh diganti bundar loh saat memotong buah baik teman-teman kalau sudah selesai kita potong-potong sekarang tinggal kita masukkan ke dalam gelas siap oke teman-teman teman-teman kalau sudah dimasukkan kita beli kita beli biji selasi kalau tidak ada biji selasi tidak apa-apa ya teman-teman cukup hanya buah saja setelah dipilih biji selasi jangan lupa kita beri gula gulanya secukurnya saja ya teman-teman oke setelah itu biar tidak terlalu manis teman-teman boleh menambahnya dengan air alhamdulillah ternyata sudah jadi teman-teman alhamdulillah ternyata sudah jadi teman-teman es buah kita sudah siap untuk mencoba bagaimana sih rasanya buah papaya itu penasaran let's go kita coba ya jangan lupa kita aduk ya teman-teman biar gulanya merata teman-teman kalau sudah kita aduk jangan lupa ya sebelum makan kita harus berdoa dulu doa siap untuk mengekalkan dan ini kita coba bagaimana sih rasanya buah papaya itu masya Allah teman-teman ternyata rasanya manis sekali buah papaya hmmm selain manfaatnya juga banyak ternyata buah papaya itu juga segar siap untuk mencoba buah papaya terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baparakatuh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati